Al-Fawakih Al-Janiyah Al-Fawakih 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 Dialah Allah yang menurunkan Kepadamu kitab suci ini Minyata beinti ya Sebagian dari kitab ini Dia berupa ayat-ayat yang jelas Muhkamat Yaitu mubayanat, mutsqonat Yang mantap Yang jelas maknanya Hunna umul kitab Mereka itu ayat-ayat yang jelas adalah Induk dari kitab ini Yaitu mu'zhumul kitab Jadi yang samar-samar itu sikit saja Sebenarnya Semakin orang rajin belajar Semakin sedikit yang Samar-samar untuk dia Karena semakin jelas Karena Quran datang memang untuk penerangan Bukan untuk membuat orang jadi makin samar-samar Yang lain itu masih samar-samar Dijelaskan oleh para ulama Ini sifatnya nisbi Samar-samar untuk orang yang belum paham Tapi jelas untuk orang yang sudah paham Cuma yang penting bukan itu Yang penting apa manhaj Di dalam menghadapi yang seperti ini Fa'amma Ini fa'tafsiliyah Amma ini harfu tafsil Fa'amma Yang sifatnya nas Kita tahu nas dalam usul fikir artinya Malaya tamilu illa maknan wahida Sesuatu yang tidak memiliki Kecuali satu makna Yang seperti ini Mereka akan kesulitan untuk menakwil Akan jelas kebodohan atau kesesatannya Tetapi untuk yang samar-samar Terutama samar-samar dihadapan para murid Maka mereka memakai cara itu Agar murid Oh betul juga ya Misalkan Karena murid tak tahu Masih samar-samar bagi mereka Maka orang yang di hatinya ada penyimpangan Mereka justru memilih Yang samar-samar Padahal kita disuruh untuk mengikuti cahaya Bukan mengikuti yang Masih tidak jelas Karena ingin mencari fitnah Mencari kekacauan Bukan mencari jalan yang lurus Dan untuk mencari ta'wilnya Yaitu penafsirannya Tapi penafsiran yang sudah dipesongkan Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya Kecuali Allah Kalau berhentinya disini Dan ini adalah kiraah jumhur Berhentinya disini Maka yang dimaksudkan Tidak ada yang tahu ta'wilnya Kecuali Allah Ini adalah yang terkait dengan Al-Hakikah Wal-Qun Hakikat dan Apa istilahnya ya Hakikat ya Al-Hakikah Wal-Qun Sama Yaitu hakikat dari Zatnya Allah Hakikat dari Asma wa sifat Jelas tak ada yang tahu Kecuali Allah Tapi kiraah yang lain Kiraah Ibnu Abbas Dan sejumlah Kurak membaca Wa ma ya'lamu ta'wilahu Illallahu war rasihuna Fila ilim Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya Dia sudah tahu Dia memang dalam ilmunya Dalam case itu Seperti Mendalam ilmunya Ini adalah jalan Para muktadiah Seperti khawarit Yang akalnya pendek Yang giginya masih Giginya masih muda Dan sebagainya itu Sufaha ul-ahlam Memang akalnya itu Akal yang sangat bodoh Bukan mengikuti jalannya Ahli ilmu Kalau ahli ilmu Jelas mereka mencari yang jelas Bukan malah mencari yang samar-samar Ini yakulun Wawul jamaah Kembali ke yang terdekat Yaitu rosihun Tak mungkin kembali ke Allah juga Para rosihuna Fil ilim mengatakan Kami beriman kepadanya Semuanya datang dari Sisi rob kami Baik yang muhkamat Ataupun yang mutasyabihat Maka itu dari Allah Maka wajib untuk diimani Karena semua yang dari Allah Adalah kebenaran Hanya saja Menyikapinya lain-lain Yang sudah jelas Memang diamalkan Diimani dan diamalkan Yang belum jelas Diimani Sambil dipelajari Wa ma yadzakharu Illa ulul al-baq Dan tidak ada yang menyadari ini Kecuali orang yang Memiliki mata hati Yadzakharu Ini pembahasan soraf Asalnya adalah Yatazakharu Kemudian taknya Karena dikandungan zal Dia berubah jadi zal juga Kemudian diidhomkan Jadi Yadzakharu Berarti memang Lagi-lagi Yang sering menempuh Kebid'ahan Itu bukan ulul al-baq Bukan orang yang Mendalam hatinya Mendalam ilmunya Tapi orang-orang yang jahil Suka mencari yang Yang buruk-buruk Tapi kenapa Terkadang ulama Jatuh kepada bid'ah Kata imam Astratibi Di dalam alik tisam Ini ujian dari Allah Karena tidak ada orang yang maksum Tetapi Kalau memang dia ulama Dia tidak akan menyengaja Untuk melakukan bid'ah Tapi ini sekedar apa Sekedar Inzilak Sekedar tergelincir Kalau dia sudah tahu kebenaran Dia akan taubat Seperti para ahli kalam Yang memang Hatinya ada kejujuran Dia akan taubat Baik Hanya saja Yang sengaja melakukan bid'ah Ini bukan karakter Ulama Ini adalah karakter memang Pengikor hawa nafsu Baik Al-Qalat Al-Qala Rasulullah Carilah mereka Karena mereka membawa Membawa penyakit Mereka akan membawa kesamaran Bukan membawa kesembuhan Malah membawa kesamaran dan kebingungan Karena karakter dari cahaya adalah Kejelasan dan keselamatan Sementara karakter dari kesamaran adalah Ketersesatan dan kecelakaan Ya tak mungkin kita Sengaja Kalau hati kita baik Memilih jalan yang penuh dengan kabus Hei kabut Atau penuh dengan jerbu asap Sementara jalan yang jelas ada Rawahu muslim Fahuwa muttafaqun alaih Warawahu muslim Dan juga riwayat muslim Ada riwayat muslim Wa qalal imamu ahmad haddasan al-walid Dibnu muslim Qala sami itu Yakni benajabir Yakul haddasani Ya ini selamat Alhamdulillah Hadisnya sohi ma'ruf Walid bin muslim Terang-terangan Ini dua Tobaqot Haddasani busri bin ubaidillah Al-hadrami Annahu sami'a aba idris Al-kawlani A'idhullah bin abdillah Mukhadram Yakul Sami'tu nawas ibn sam'an Al-kilabi Radhiallahu anhu Yakul Nawas bin sam'an yang terkenal hadis itu ya Masalah Turunnya Nabi Isa Masalah Gajal Masalah Ya jud-majud gitu ya Panjang itu Sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yakul Ma'amin qalbin Illa wahuwa Bayna usbu'aini Min asabi'i Rabbil alamin Tidak ada Satu Hati pun Yaitu jantung Kecuali dalam keadaan Wahunya wahaliyah Dia ada diantara Dua jari Dari jari jemari Rabbil alamin Tapi tidak mewajibkan Mumasah Yaitu bersentuhan Sebagaimana Allah Ta'ala Mengatakan Apa itu Wasahabil musah Khuribayna Sama'i wal'ar Dan awan Yang ditundukkan Di antara langit dan bumi Tidak mewajibkan Awan itu Menyentuh bumi Ataupun menyentuh langit Baik Nah dengan ini Terbantahkan pendapat Orang-orang yang mengatakan Berarti Dat Allah dekat dengan kita Bahkan Bersentuhan itu Dengan jantung kita Tidak demikian Anda mengikuti Yang samar-samar Insya'a Ayyuqimahu Aqamah Jika Allah Ingin untuk Menegakkannya Allah akan Menegakkannya Jadi istiqamah Wa insya'a Ayyuzirohu Azarah Jika Allah menghendaki Untuk memesongkannya Menyimpangkannya Allah akan Menyimpangkannya Na'udzubillah Allah 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 Maha baik Tapi kalau orangnya Memang Tidak suka Untuk Kelurusan Ya boleh jadi Memang akan disimpangkan Sekalian Sebagaimana Kaum Samud Ada pun Kaum Samud Maka Kami telah Memberikan Hidayah Pada mereka Namun Mereka Lebih Menyukai Kebutaan Daripada Hidayah Akhirnya Sekalian Alhamdulillah Disimpangkan Alhamdulillah 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 Tadkala mereka Menyimpang Maka Allah Simpangkan Hati-hati mereka Jadi ini Kesalahan Dari kita sendiri Allah Alhamdulillah 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 Wahai Yang membulak-balikkan Hati Yaitu Jantung Kokohkanlah Hati-hati kami Di atas Agamamu Ini menunjukkan Bahwasannya Memang Ini bukan di tangan kita Hati kita Memang di tangan Allah Bukan di tangan kita Kita tak mampu Menjaga Hati kita sendiri Allah Sesungguhnya Allah menghalangi Antara seseorang Dengan hatinya Maka Kaedah Fiqhiyah Telah mengatakan Menolak kerusakan Itu lebih diutamakan Daripada Mendatangkan Kemaslahatan Mungkin Dalam kes-kes tertentu Kita mendakwai Seorang wanita Secara langsung Seperti Cara-cara Ikhwanul muslimin Langsung Tanpa hijab Ini mungkin Ada kemaslahatannya Biar dia Rajin sholat Malamkah Atau rajin puasa Tetapi Mahfasidnya Lebih besar Jati Apa itu Jantung kita Mungkin akan rusak Atau jantung wanita itu Maka mustinya Apa pakai cara yang lain Ada hijab Ada rekaman-rekaman Tidak perlu langsung Kalau langsung Apa niat Anda Sebenarnya Sementara cara lain Yang selamat Masih ada Nabi saja Minta agar Hatinya dikokohkan Bagaimana dengan kita Yang hatinya lemah Al-kulub wa'ifah Wasyubuhat Pattawbah Hati itu lemah Sementara Syubuhat itu Menyambar-nyambar Sementara Mizan timbangan Itu di tangan Al-Rahman Dia merendahkannya Dan terkadang juga Dia meninggikannya Ini umum Tapi Kebanyakan Pensarah mengatakan Maksudnya adalah Yaitu timbangan Kualiti seseorang Terkadang hari ini Orang ini Kualitinya tinggi Maka dinaikkan Derajatnya Terkadang dia yang Masuk kepada Kehinaan Sehingga Derajatnya Jadi rendah Ini kembalinya Kepada Allah Ta'ala Maksudnya Hujur juga Majihul hal Berarti Sanat ini Sendiri adalah Hasan Lighoir Karena apa Majihul dengan Majihul Boleh saling menguatkan Jadi Hasan Lighoir Hati yang terkenal Dalam Arba Kami mendatangi Irbat bin Sariah Dan dia termasuk Orang yang mana Turun ayat tentang dirinya Dan tidak ada dosa Terhadap orang-orang Yang apabila Manya disini adalah Apabila Mereka mendatangi Engkau Wahai Rasulullah Yang lain Mengatakan Manya Zaidah Tak masalah Insyaallah Lita milahum Agar engkau Membawa mereka Ini adalah Dalam perang tabuk Karena yang Ikut perang banyak Tetapi Kendaraan sedikit Sehingga Banyak yang sedih hati Tak mampu Untuk ikut berangkat Maka yang seperti ini Tidak ikut berdosa Karena sudah berusaha Engkau mengatakan Saya tidak mendapatkan Sesuatu untuk Saya Mengangkut Engkalian Di atasnya Kemudian mereka Berpaling dengan Menangis Dan sebagainya Itu Kemudian kami Mengucapkan salam Yang lain Membaca Kalau memang dua orang Tapi kalau sebenarnya Adalah Lebih dari dua orang Berarti Kiraah yang disini Sudah jelas Zairi na'a Idi na Muktasi Muktabisin Kami datang kepada Anda Dalam keadaan Yaitu untuk Mengunjungi Anda Juga menjenguh Anda Mungkin sedang sakit Dan juga Mengambil ilmu Dari Anda Karena ilmu cahaya Maka dilakukan Iktibas Pengambilan cahaya Langsung irbat Menyampaikan Hadis Hadis yang justru apa Diabadikan Sampai hari kiamat Termasuk prinsip Ahlu sunnah Masya Allah Sallabina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zatayam Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Solat mengimami kami Sallabina Dengan Sallalana Artinya adalah Yaitu menjadi imam Kalau Sallama'ah Yaitu menjadi makmum Summa Akbala alaina Kemudian beliau Menghadapkan wajahnya Kepada kami Dan ini Siapa yang Menegakkan sunnah ini Rata-rata adalah Ahlu sunnah Habis Imamnya salam Kemudian menghadap ke makmum Para muptadiah Yang mengaku Aswajah Ahlu sunnah Seringkali tidak menjalankan ini Cuma miring sikit Badannya Kenapa miring sikit Apa yang Anda mau Sebenarnya Aneh Kalau kita lihat di beberapa tempat Padahal habisnya Mutawatir tentang Menghadapkan wajah Kemakmum Setelah salam Sama saja Memberikan nasihat Atau tidak Kemudian Rasulullah S.A.W. Memberikan Kepada kami Petuah yang sangat Mendalam Yang dengan sebab itu Minnya adalah Disebabkan Karena petuah tadi Maka air mata pun Berlinang Ini karena petuah Datang dari hati Kalau petuah Cuma sekedar Ikelan di mulut Atau hiasan mulut Biasanya tidak akan Menyebabkan hati manusia Tergerak Dan disebabkan dengan itu Hati-hati Jantung-jantung manusia Menjadi Bergetar Ketakutan Wajilat Yaitu Gemetar Atau Gentar Atau Ketakutan Maka ada seseorang Yang mengatakan Ya Rasulullah Ka'anna hadihi Maw'idhotu muwaddi' Wahai Rasulullah Seakan-akan ini adalah Petuah orang yang Hendak mengadakan Perpisahan Yaitu apa Rasulullah sudah Seperti Mau pergi Fama'da ta'hadu ilayna Ahidaila Artinya Auso Sebagai mana Dalam riwayat yang lain Fama'da Fa'ausina Maka berilah kami Wasiat Juga seperti mana Dalam hadis Aisyah La'ali Ahadu ilan nas Yaitu apa Usihim Memberikan wasiat Maka apa Wasiat Anda Dan ini adalah Di antara sunnah Kalau mau berpergian Atau apa Maka memberikan wasiat Fa'kal usikum Makanya jawabannya Memang wasiat Usikum Bitaqwallah Al-wasiyah Adalah Al-amrul mu'akad Seperti mana Dijelaskan di dalam Kitab-kitab Mufradat Wasiat adalah Perintah yang ditekankan Bukan semata-mata Perintah Jadi yang disebutkan Berikut ini memang Betul-betul prinsip Yang sangat mendalam Bukan perintah biasa Aku wasiatkan kepada kalian Untuk bertakwa kepada Allah Jelas ini yang terbesar Terkait dengan haknya Allah Takwa Wasam'i wa ta'ah Dan mendengar dan taat Kepada Pemegang kekuasaan Wa'in Abdan habasyiyah Wa'inkana Al-amiru Abdan habasyiyah Walaupun pemimpinnya itu Hamba sahaya Dari Etiopia Jadi walaupun dia Maksiat disini Walaupun cara Berkuasanya salah Sebagian orang mengatakan Demokrasi Bukan cara yang betul Kita tak wajib Membaikat mereka Eh anda mau apa sekarang Mau berontak kah Mau melototkan apa Sementara apa Hadis jelas Hadis dalam prinsip Ahlus sunnah Ini hamba sahaya Ini dosa dia Merebut kekuasaan Nabi telah mengatakan Al-a'imah min Quraish Pemimpin itu dari Quraish Ternyata Dia adalah dari Habasyah Bukan dari Quraish Bukan dari Arab Dan Abdan Dia hamba Bukan merdeka Sementara syarat sah Hamba Syarat sah Kepala negara adalah Adalah apa Yaitu orang yang merdeka Bukan hamba Dikuasai orang lain Gimana malah jadi Kepala negara Tapi kalaupun Dua Kesalahan besar ini Terjadi Dan kenyataannya Emang dia yang berkuasa Maka Nabi menyuruh Tetap mendengar Dan taat Ini juga masuk Kepada pembahasan Darulma fasid Luqad damun ala jalbil masoleh Menolak kerusakan Lebih diutamakan Daripada mendatangkan Kemaslahatan Kemaslahatannya ada Ya itu apa Yang namanya maksiat Pasti ada bencana nanti Dan sementara Kepala negara Mendapatkan kekuasaan Dengan cara maksiat Tetapi Rasulullah sudah mengingatkan Mengisyaratkan Bahwasannya Kalau dia diberontak Kerusakannya akan Lebih besar Darah yang tertumpah Keamanan yang kacau Ekonomi yang rusak Dan belum tentu Penggantinya lebih baik Selalu Seperti mana kata Syekhul Islam Dalam kitab Minhajus Sunnah Sejak sejarah Pemberontakan Yang dilakukan oleh Sebagian muslimin Dari dulu sampai sekarang Hampir tidak ada Pengganti Kecuali yang lebih buruk Kalau hasilnya adalah Dengan pemberontakan Kalau caranya adalah Dengan pemberontakan Karena caranya sendiri salah Akhirnya malah Kerusakannya lebih besar Masalah dosa Dia yang mikul dosa Kita Yang penting lanjutkan Ibadah Da'wah dan sebagainya Orang yang hidup dari kalian Sepeninggalku Dia akan melihat Perselisian yang banyak Masing-masing punya Masing-masing punya Pandangan Masing-masing punya Pemahaman Lalu apakah Seperti pendapat Orang-orang yang lembe'ah Masing-masing ikut pendapat sendiri Masing-masing punya dalil Tidak demikian Kita disuruh lihat apa Kalian wajib Untuk setia Dengan sunnahku Dan sunnah khulafa Ulmahdiyin Ar-Rashidin Karena Boleh jadi Seperti kata suruh Riyun Memang mereka mengatakan Tak perlu saling membantah Masing-masing punya dalil Terkadang Dalil yang didatangkan Itu adalah Ayat-ayat mutasyabihat Di dalam kes tadi Sebagaimana dijelaskan Oleh asyatibi Di dalam alik tisam Dalil kalau tidak diletakkan Pada tempatnya Maka dia jadi syubuhat Itu wajah dalil Apalagi Sekitar kalam ulama Kalau diletakkan Bukan pada tempatnya Ya jadi syubuhat juga Jadi kesamaran Karena penunjukannya Tidak betul Makanya Syekhul Islam Di dalam kitab Ar-Rawdu'alal-Bakri Beliau mengatakan Secara maknanya Yaitu Syarat sah Pendalilan adalah Kesesuaian Antara dalil dengan madlul Yang ditunjukkan Memang tepat Kalau tidak Tak mungkin kita mengatakan Wajibnya sholat Dalilnya adalah Ar-Rahman ala'al shistawa Ayatnya betul Tapi pendalilannya tak tepat Maka ini jadi syubuhat Kalau bukan pada tempatnya Makanya Apabila ada perselisian Bukan kemudian Masing-masing jalan sesukanya Tak Tapi semuanya berhukum Kepada Sunnah Sunnah Nabi Dan sunnah Khulafa'ur Rashidin Karena Khulafa'ur Rashidin Itulah yang Mempraktekkan Sunnah-sunnah Nabi itu Dan sebagainya Inilah prinsipnya Kemudian Nabi tidak berhenti Sampai disitu Dikuatkan lagi Tamassaku biha Bukan imsiku Tapi tamassaku Wazan tafa'al Ini Mubalagoh Benar-benar kalian Memegang dia Dengan bak lagi Yaitu Sebagai apa Wasitoh yang memperkuat Masuknya fi'il Kepada makmulnya Hamil kepada makmulnya Jadi benar-benar Engkau memegang itu Bukan Masing-masing memegang Rasional sendiri-sendiri Tapi Lihat Sunnah Nabi bagaimana Dalam kes ini Sunnah para salaf Seperti apa Dalam kes ini Bukan Masing-masing punya Ijtihat sendiri-sendiri Dikuatkan lagi Adhu alaiha Gigitlah dia Bukan gigi biasa Tapi Bin nawajid Gigi yang Paling keras Berarti memang pegang Sesusah apapun Dengan gigi yang Paling kuat Wa'iyyakum Mamuhdasatil umur Iyakum Iyakum Ini ma'aruf ya Apa itu Mabini alasukun Fimahalinas bin Sebagai Maf'ulbih Dari fi'il yang tersembunyi Kum Sebagai Sekitar apa Alamatul khitab Lijam idhukur Takdirnya adalah Jannibu angfusakum Jauhkan diri kalian Wa'amuhdasatil umur Ini Majirur Karena dia Mulhakbih Jama'amu'anas salim Ada ma'ulbih Ada fa'il yang tersembunyi Takdirnya adalah Ijtani bu Jannibu angfusakum Wa'jtani bu Muhtasatil umur Ini perintah yang sangat kuat Sampai-sampai Ada dua fi'il Di situ Berarti memang Ini bukan perkara yang sederhana Masalah Bid'ah Masalah perkara baru Kita disuruh ikut Ajaran nabi Bukan ajaran yang disesuaikan Dengan zaman Zaman yang wajib Setia pada nabi Kita tak punya nabi yang lain Fa'inna kulla muhtasatin bid'ah Karena sesungguhnya Setiap perkara yang muhtas Adalah bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Dan setiap kebid'ah Adalah kesesatan Sebagaimana telah Sohih asar dari Ibni Umar Radiyallahu anhumah Yang mengatakan Kulu bid'atin dolalah Wa'in ya rohan nasuh hasanah Setiap bid'ah Adalah kesesatan Walaupun Orang-orang memandang itu Sesuatu yang baik Yang terpandang Bukan ro'yu orang Yang terpandang adalah Sunnah nabi Dan para salaf Qalal imamul wadi'iyu Rahimahullah Fisuhihil musnad Mimalaysafisuhihayin Hadah hadisun hasan Baik Memang sanat ini Dengan begini Dia hasan Tetapi Kita tahu bahwasannya Dengan pengumpulan sanat-sanatnya Kesimpulannya Dia jadi Sohih li ghairih Ada penguat banyak Sebagaimana telah Anak jelaskan Di dalam syarah riyadisolehin Dan juga di dalam Apa itu Bantahan kepada Para pembuat bid'ah Di Indonesia itu Di Atar Biatun Nisa Sanat Dibahas panjang lebar Dan terperinci Wallahu'alam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Dibahas panjang lebar Dibahas panjang lebar Terima kasih.